Halo selamat datang di Panopa Channel kalau sebelumnya kita pernah mereview Scoopy tahun 2014 juga itu merupakan Scoopy modifikasi simple sekarang kita akan mereview motor ini yaitu Scoopy 2015 ya jadi modifikasi yang dilakukan pada Scoopy 2015 ini benar-benar low budget ya jadi modifikasinya simple apa saja yang telah diganti atau dimodifikasi kita lihat videonya berikut ini selamat menikmati ya jadi seperti biasa kita akan lihat dari atas hingga ke bawah bagian-bagian dari motor ini yuk lebih dekat ya di sini di bagian kemudi mulai di bagian kemudi disini sepionnya sudah diganti ya sepionnya sudah diganti ini menggunakan namanya itu bar n atau yang disebut juga di trend di kalang anak muda namanya Jalu jadi biayanya ini satu set sama kiri kanan itu sekitar 85 ribuan ya kemudian kemudian kita lihat kemudian kita lihat lagi untuk cover setangnya ini atau slot setangnya ini masih asli kemudian ini juga masih dipertahankan aslinya kemudian di sini di bagian speedometer masih aslinya juga ya jadi ini untuk di bagian kemudi di bagian setang yang diganti atau yang dimodifikasi cuman sepionnya ini saja ya kemudian kita beralih ke bagian depan ya kemudian di bagian depan kalau kita lihat ini masih original ya semuanya tidak ada yang diganti lampu lampu sen juga kita lihat lagi ke bawah spot board ini masih aslinya ya kemudian beralih ke bagian jok ya di sini ini joknya menggunakan model karbon ya untuk kulit jok ini sekitar maksimum 100 ribu itu sekalian sudah sama ongkos masangnya beralih ke bagian belakang kalau kita lihat lampu-lampu juga lampu sen juga spot board belakangnya ini masih yang aslinya ya belum ada yang dimodif terus kita lihat di bagian samping ini juga masih asli bodi-bodi semua masih asli beralih ke bagian kenal pot untuk kenal pot ini aslinya ya cuma kopernya yang diganti bisa dilihat kalau di video sebelumnya mungkin bisa dilihat video saya yang serentah Scoopy 2014 kalau ini Scoopy yang 2014 itu itu menggunakan ban yang jumbo ya ban yang besar nah kalau ini justru kebalikannya ya jadi banyak modelnya kecil dia mereknya dari Swallow ya mereknya Swallow ukurannya adalah 70 90 14 kemudian untuk pelek untuk peleknya ini dia masih menggunakan pelek yang asli jadi cuman di cat aja ya berwarna emas kemudian lagi ke bagian kaki depan ya untuk kaki depan sama ya mereknya Swallow ini menggunakan ban nya 60 90 14 eh 14 ya mereknya juga dari Swallow terus peleknya juga cuman di cat ya seperti sama seperti yang di belakang ya jadi itu sekilas review tentang Scoopy 2015 ini jadi seperti yang saya jelaskan tadi yang diganti itu apa namanya dari sepionnya terus yang kedua cover joknya lalu cat pelek juga sama cover kenal potnya aja yang diganti kemudian kemudian ban ya ban nya diganti juga jadi hanya bagian itu jadi modifikasinya benar-benar simple dan low budget cocok cocok untuk budget pelajar itu saja yang dapat kita review hari ini kalau ada salah-salah kata atau mungkin ada yang kurang anda bisa tambahkan di kolom komentar kalau video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe dan share juga ke medsos kalian terima kasih banyak tetap di panoppa channel selamat menikmati